Ya kalau memang diperlukan untuk... Pengambat politik dari Universitas Erlangga Surabaya Uju Martanto menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum Surabaya untuk melakukan uji forensik pada berkas pasangan calon peserta Pilkada Surabaya. Menurutnya uji forensik tersebut dirasa perlu dilakukan guna pemastikan rekom hasil pindai email tersebut identik dengan berkas aslinya. Selain itu proses uji forensik tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi apakah berkas rekom tersebut otentik atau tidak, sehingga tidak ada lagi kontroversi beberapa pihak yang mempertanyakan keabsahan dari rekom tersebut. Dirinya menolak anggapan bahwa rencana uji forensik tersebut terkesan berlebihan. Menurutnya jika langkah tersebut memang diperlukan dan mendesak untuk segera dilakukan, maka sebaiknya tidak ragu dilaksanakan. Justru ini adalah saat yang tepat untuk menguji profesionalitas KPU. Apabila KPU yang bertugas sekarang benar-benar profesional dan berintegritas, sebaliknya jika kembali ditemukan kejanggalan, berarti menegaskan kinerja KPU yang tidak profesional. Saya kira perlu, paling tidak memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilampirkan, butuh administratif pencawanan itu sah. Dan kalau misalnya terbukti sah, semuanya bisa clear. Tapi kalau misalnya hasil uji forensik itu terbukti tidak gentik, sehingga muncul masalah, itu yang kemudian harus segera dicari jalan keluar. Lebih lanjut, Ucum menyebutkan bahwa segala kontroversi yang menyelimuti Pilgara Surabaya kali ini tidak lepas dari fenomena calon tunggal akibat partai politik yang enggan mendaftarkan calonnya.